Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang sempurna. Selalu ada tetapinya. Tetapi di sini yang saya maksud yaitu selalu ada kekurangannya, selalu ada keterbatasannya. Keluarga rukun, keluarga harmonis, tetapi salah satu orang tua ada yang sakit, bahkan sampai beberapa tahun belum juga kunjung sembuh. Pekerjaan oke, gaji oke, jabatan oke, tetapi ada satu rekan kerja yang selalu cari masalah, selalu cari gara-gara, sehingga membuat kita kesel. Tabungan kita sudah cukup untuk jalan-jalan, untuk refreshing, bahkan untuk keluar negeri, tetapi tiba-tiba pandemi melanda, semuanya cancel, semuanya gagal, semuanya batal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, selalu ada tetapi di dalam kehidupan kita. Pasangan Zakaria dan Elizabeth yang kita baca ini tadi, bisa dikatakan mereka adalah pasangan yang nyaris sempurna. Sebagai keluarga imam, keturunan imam, kesalahan mereka sangat diakui. Dedikasi mereka luar biasa. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca, mereka hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi, dalam ayat yang ketujuh dikatakan, mereka tidak mempunyai anak, karena Elizabeth mandul, dan mereka berdua sudah lanjut usia. Bagi manusia, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi ini menunjukkan ketidaksempurnaan, atau keterbatasan, kepada pasangan Zakaria dan Elizabeth, Tuhan ingin menunjukkan ketidakterbatasannya. Mungkin bagi Zakaria dan Elizabeth, urusan untuk memiliki anak sudah kedaluarsa, sudah tidak mungkin lagi bagi mereka, bahkan mungkin sudah berhenti mereka, tidak mendoakannya lagi. Ternyata Tuhan belum berhenti di dalam kehidupan mereka. Rahim Elizabeth yang mandul itu, Tuhan pakai dengan mujizat yang luar biasa untuk lahirnya, Yohanes Pembaptis. Seperti kita tahu, Yohanes Pembaptis adalah sang pembuka jalan, sebelum kedatangan Mesias, bahkan dia yang akhirnya membaptis Tuhan Yesus. Tuhan selalu punya jalan, saat bagi kita sudah tidak ada jalan. Ketika kita sudah berhenti, Tuhan masih bekerja. Ketika kita menemui jalan buntu, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang baru, bagi setiap kita. Ketika kita berkata kepada Tuhan, tetapi aku sudah lelah Tuhan, Tuhan menjawab, meskipun kamu sudah lelah, tetapi akulah yang akan menguatkan kamu. Ketika kita berkata, tetapi Tuhan yang kami punya hanya ini, Tuhan menjawab, meskipun yang kamu punya hanya itu, tetapi aku yang akan mencukupkan. Ketika kita berkata, tetapi Tuhan akut-akut, aku ragu, aku bimbang Tuhan. Tuhan menjawab setiap kita, memang kamu takut, tetapi akulah yang akan menyertai kamu, senantiasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang menjadi pergumulan masalah dalam kehidupan kita saat ini, entah itu dalam keluarga kita, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu ekonomi kita, sekarang lagi susah, ataupun itu kita memiliki keraguan akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Mungkin juga ada doa-doa, sudah lama kita doakan, tetapi Tuhan belum menjawab sampai hari ini. Saya mengajak kita pada saat ini, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, ayo, hidupkan kembali iman kita, hidupkan kembali pengharapan kita, yang mulai luntur mungkin saat ini. Tetaplah beriman dan putuskan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang tidak terbatas itu, di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita. Seperti apapun masalah kita, jalan buntu apapun yang kita pikir sudah tidak mungkin, Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang baru bagi kita, jalan keluar bagi setiap kita. Sekali lagi, nantikan mujizat Tuhan, nantikan Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Jangan patah semangat, tetap beriman, dan tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini yang meneguhkan setiap kami. Tolong kami, Tuhan, bantu kami dalam setiap permasalahan hidup kami, dalam badai kami yang mungkin saat ini sedang menerpa. Tuhan, tolong ya Tuhan, biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, biarlah kami tetap beriman teguh kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Tuhan adalah pembuat mujizat. Kami percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini, dan akan terus ada bersama dengan kami ketika kami berpengharapan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang meneguhkan kami pada saat ini. Berkati kami semua, kami tetap mampu menjalani hari-hari kami ke depan, dengan tetap setia kepada Tuhan yang baik itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.